Seorang instruktur jiu-jitsu asal Brazil bernama Daryal Safir menyerahkan diri kepada pihak berwajib karena ia mengaku telah membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya yang masih berusia 12 bulan. Ia kemudian dipenjara selama 30 hari sambil menunggu persidangan. Namun, kasusnya menyebar dengan sangat cepat dan membuat para narapidana lain tidak suka dengan aksi kriminal yang dilakukan oleh Safir. Safir yang juga pelaku sodomi anak akhirnya disiksa dan disodomi secara bergilir oleh 20 napi lain yang berada satu penjara dengannya. Aksi tersebut membuat Safir harus dilarikan ke rumah sakit karena ia menderita luka di sekujur tubuhnya. Namun, luka yang paling parah terdapat di area duburnya. Setelah kembali dari rumah sakit, para napi malah kembali memperkosa Safir. Mereka nekat melepaskan jahitan yang ada di tubuh Safir. Untungnya, para petugas penjara menemukan bukti bercak darah di seragam tahanan Safir hingga akhirnya Safir dapat terselamatkan.